Intro Astagfirullahaladzim BAPAK! Ayah naon atau bu? Bapaknya ada surat dari sekolahnya Jinga Kata teh Jinga 6 bulan nunggak SPP Terus katanya kalo gak dibayar secepatnya dia akan dikeluarin Terus Jinga teh banyak bos Astagfirullahaladzim! Jinga! Kok malah ngakayatin anak? Ini keterlaluan bu! Ini musah barat tuh pak Anak ini selalu saja bikin masalah! BAPAK! Singa! Ini surat dari sekolah! 6 bulan kamu tidak dibayar SPP! Kamu kemana SPP yang dikasih sama ibu? Hah? Kamu pakai buat jalan-jalan ya? Buat senang-senang? Kamu tuh seharusnya mikir! Lihat kakak kamu si Intan! Sudah mati-matian berdagang Supaya bisa ngelunasin hutang gade rumah ini! Kamu tahu rumah ini tuh sudah digade! Apa urusan ini sama aku? Itu urusan bapak ibu sama ke Intan! Bukan urusan aku! Lagian aku tuh males sekolah! Sekolah tuh cuman yang sekerjaan mulu! Tugas mulu! Jinga! Tugas anak sekolah memang belajar! Kalau kamu tidak sekolah dia mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Kamu mau jadi orang? Ya Allah! Allah Akbar! Bapaknya kenapa? Jinga! Jinga bantu bapak! Bapakmu Jinga! Oh! Maka ini sadar diri apa jadi orang? Kalau udah tahu penyakitan jangan baik-baik parah! Jinga! Udah tahu kan? Teman asli! Apa sih? Gada pulsa! Ibu anjing nelfon! Jinga! Jinga! Ya ini saya bapak! Ya ini bapakmu Jinga! Ja ga! Allah Akbar! Dia gak bapak? Bapak! Aduh! Aduh! Intan, Jingga, kita baru saja memakamkan Bapak. Sekarang tinggal kita bertiga yang harus melanjutkan hidup dan usaha-usaha Bapak. Selamat siap! Buning sih! Ibu sudah lima bulan menunggak cucilan. Jadi terpaksa rumah ini kami cita. Berikut barang-barangnya! Bapak, saya mohon maaf ya, Pak. Kasih kami waktu, Pak. Soalnya Bapak, kami baru saja menanggap. Kita bina! Pasti nanti kami akan bertunggakannya, Pak. Ma! 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 Ma?! Ma! 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 Mas Devon! Mas Devon jangan cita! Mabuk! Ini sudah prosedur! Ibu sudah tidak bisa tinggal di rumah ini lagi! Rumah peserta isinya sudah kami cita! Devon! Mas Devon! Tuh! Rumah kita tuh disita Bu! Bukannya mikir malah nangis-nangis! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Tutup di duduk tentunya! Bu! Duduk! Alhamdulillah! Intan! Iya Bang! Jika kontrakan ini teh akan jadi tempat tinggal kita sementara Sampai nanti diganti lagi sama Allah yang lebih baik Insya Allah Yang penting kita harus terus sabar Sabar! Sabar! Sabar dulu! Orang sabar itu gak bikin kita kayak Ya udah miskin miskin aja! Sabar! Sabar! Astagfirullahaladzim Jika Kata Allah Eta ya Kita teh harus selalu sabar Dan selalu sholat Itu teh tempat penolong kita Udah! Ceramah mulu! Ceramah mulu! Bosen tau gak doarnya! Kabar-kabar mana? Assalamualaikum! Ya Allah Jika Ya Allah Assalamualaikum Ya Allah Assalamualaikum 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 Jenga Tungben kamu kesini Iya aku kesini mau makan sate Ya Allah Ya udah ibu bikinin ya Gak usah gak usah gak usah Aku kan mandiri Aku bisa bikin sate sendiri Ibu disini aja Nah ibu Ibu kirim aja Nah ibu kan kemaren supplier yang kemaren itu Ibu kan kemaren supplier yang kemaren itu Tikus 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 Tidak Tidak Nih Kayaknya tuh nama disini Pakai daging tikus nih Tadi saya lihat Ini daging Kayak bukan daging sapi Tidak 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 Kamu mau ngacunin kita ya Kita itu jualan sate manang itu udah lama Selalu pakai saging sapi Bukan daging tikus Tidak Kita bawa aja ke polisi Kita bawa ke polisi Jangan 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 Tidak Tidak Andai saja ibu bisa bertukar tempat sama kamu Ibu mau ada di penjara ini Gantiin kamu Zaian Ibu jangan ngomong gitu chant Intan Yakin Pasti ada hikmah Di balik semua ujian ini Sayang Ibu akan selalu doain kamu Supaya kebenaran itu segera terungkap Dan kamu akan segera bebas dari sini Amin. Mulai sekarang, aku adalah pengelola dari warung ini. Jadi, ibu di sini tugasnya kerja. Dan kerjaan ibu bakar sate, bikin bumbu sate, sama ngelayanin pelanggan. Berarti? Iya, jingga. Ibu pasti lakuin semuanya. Ya udah, nunggu apa lagi? Kenapa bengong? Kenja? Ibu harus tanda tanganin surat kuasa ini. Karena aku mau rumah ini dan warung sate marangi balik nama atas Mas Deni. Ya Allah, yang maha pengasih dan maha penyayang. Hamba mohon ya Allah. Ampunilah dosa hamba. Ampunilah dosa almarhum suami hamba. Dosa-dosa kedua anak hamba. Intan dan jingga. Ampunilah. Ya Allah. Berikanlah jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Jengga, kamu tak ada disitu sama Denny. Jengga, kamu tak ada disitu sama Denny. Jengga, kamu tak kenapa bicara seperti itu? Ibu jawab aja, Bu. Aku ini, anak kandung ibu atau bukan? Astagfirullahaladzim. Neksi, bayi, Neksi. Ya Allah. Neksi, bayi. Ambil, Pak. Ambil, Pak. Ambil, Pak. Saya? Tidur-tidur hakan sama Ibu. Jangan nyesel aku. Pak sayang, mohon lari kata saya dari penjara. Kakak saya itu gak salah, Pak. Saya ini yang fitnah kakak saya. Saya juga yang meletakkan tikus-tikus itu di barung saten. Saya bekerja sama-sama suami saya dan ayahnya. Kalau emang Bapak butuh alamat mereka, saya akan kasih sekarang, Pak. Baiklah, kalau begitu kamu harus buat surat pernyataannya dulu. Karena kamu sudah mencemarkan nama baik seseorang. Kamu terpaksa saya tahan di sini untuk keperluan penyelidikan. Bawa dia. Siapa? Ya Allah, Pak. Pak, tolong jangan, Bu, anak. Ya, Bu. Bo, Bu. Tenang, Bu. Maaf, Bu. Karena anak ibu sudah mengakui kesalahannya. Dia pantas menerima ganjarannya atas perbuatannya, Bu. Mas, ini satenya. Selamat ditikmati ya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Bu, alhamdulillah ya. Sekarang warung kita kembali ramai lagi. Iya, Intan. Alhamdulillah. Semua ini bekat kuasa Allah. Ibu juga sudah yakin dibalik penderitaan dan ujian yang Allah beri sama kita pas ada hikmah. Iya, Bu. Berarti itu tandanya Allah sayang sama kita. Oh, iya, Intan. Tolong kamu bungkusin nasi putih dan bungkus semua sate ini. Kita akan bawa ke penjara jemuk Cinga. Ya udah, Bu. Kalau gitu, Intan bungkusin dulu ya. Iya. Cinga, kamu makan yang banyak ya, De. Biar kamu tetap sehat, ya. Kamu makan sate buat kamu. Kamu harus makan yang banyak, ya. Oke. Sini ibu yang suapin. Dulu. Cinga mau minta maaf sama ibu. Dari dulu. Cinga selalu jadi anak durhaka. Padahal ibu sayang banget sama Cinga kayak kayak anak kandung ibu. Udah, sayang. Kamu lupain aja semuanya, ya. Yang penting sekarang kamu itu udah berubah. Udah berubah.